Di saat musim menghujan, sahabat Tani, kuning daun, bercak daun, juga busuk akar, busuk batang, busuk buah, kemudian juga rontoknya bunga, rontoknya bakal buah pada papaya California. Ini tanda-tanda dari serangan jamur busarium dan juga antraknosa yang menyerang pada papaya kita, sahabat Tani. Hal ini kalau tidak segera kita atasi dan kita obati, maka papaya kita bisa berujung pada kematian. Untuk itu bagaimana cara pencegahan hal tersebut dan juga bagaimana cara mengobati penyakit papaya tersebut agar nanti kita bisa panen sesuai dengan harapan kita. Untuk itu sahabat Tani tonton sampai habis video ini dan jangan lupa dukungannya dengan jalan like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng. Agar sahabat Tani tidak ketinggalan video-video menarik lainnya sahabat Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani jumpa lagi dengan kami Joe Farmer Betaninekat. Salam sehat, salam jahat terah untuk kita semua. Sahabat Tani ada lima langkah yang harus kita lakukan dalam mencegah atau mengobati penyakit pada papaya kalifornia di saat musim penghujan. Yang biasa terjadi adalah kuning daun, busuk akar, busuk buah, rontoknya buah, rontoknya daun, dan juga busuknya batang sahabat Tani. Berikut lima langkah untuk menangani penyakit tersebut sahabat Tani. Langkah yang pertama sahabat Tani, kita harus membersihkan daun-daun yang kuning ini sahabat Tani. Kita bersihkan dan kita buang jauh-jauh agar tidak menular kepada tanaman-tanaman yang lain. Seperti ini, ini harus kita bersihkan dan kita buang jauh-jauh. Langkah yang kedua sahabat Tani, buatkan saluran air dengan harapan tidak ada air yang menggenang. Ingat papaya kalifornia ini, meskipun dia banyak membutuhkan air, tetapi dia tidak suka dengan air yang menggenang. Dan juga tidak suka dengan tempat yang becek sahabat Tani. Maka dari itu, saluran harus kita buat. Langkah ketiga sahabat Tani, bersihkan gulma-gulma yang berada di bawahnya. Apalagi di saat musim menghujan sahabat Tani. Seperti ini, bersihkan gulma yang berada di bawahnya. Karena gulma-gulma ini membuat tanah di sekitaran lembab, dan disitulah jamur akan tumbuh dengan subur. Untuk itu perlu dipersihkan. Langkah keempat sahabat Tani, Ambil kapur pertanian atau dulumit sahabat Tani, campur dengan menggunakan antrakol. Untuk 1 kg dulumit sahabat Tani, kita campur dengan 4 sendok antrakol. Setelah itu baru kita taburkan pada atau sekeliling pepaya. Untuk mengantisipasi jamur pada perakaran pepaya, sahabat Tani. Seperti ini sahabat Tani. Langkah kelima sahabat Tani, ambil hungisida amistartop. Hungisida amistartop ini cukup dengan dosis 1 tutup amistartop. Kita campur dengan 15 liter air. Kita campur pada tanki penyemprot, kemudian kita aplikasikan. Seperti berikut ini sahabat Tani. Oke sahabat Tani, demikian tadi 5 langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah dan mengobati adanya serangan jamur pusarium dan juga antraknosa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sahabat Tani. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Joe Barmer Petaninekat. Salam sehat-salam sejahtera untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami.